Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyambut baik fatwa Mahkamah Internasional atau International Court Justice yang menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal. Karena itu Kemanlu mendesak Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah tegas untuk menegakkan fatwa Mahkamah Internasional. Dalam pernyataan resminya, Kemanlu mendesak PBB untuk menindak tegas Israel dan meminta mereka angkat kaki dari tanah Palestina yang didudukinya. Israel juga diminta mengakhiri pembangunan permukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya. Pemerintah Indonesia turut mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk bersama-sama menegakkan fatwa ICJ dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan negara Palestina. Mahkamah Internasional atau ICJ telah mengeluarkan fatwa atau Advisory Opinion atas permintaan dari Majelis Umum PBB terkait pendudukan Israel di tanah Palestina. Pada Jumat 19 Juli 2024. Dalam fatwanya, ICJ memutuskan bahwa berbagai kebijakan dan praktek yang dilakukan oleh Israel bertentangan dengan berbagai instrumen hukum internasional. ICJ menganggap pendudukan oleh Israel tidak sah dan karenanya meminta Israel segera angkat kaki dari Palestina. Namun begitu keputusan ICJ bersifat tidak mengikat, lantaran mahkamah internasional itu hanya bertugas mengatur perselisihan antar negara. Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB lah yang berwenang untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri pendudukan ilegal Israel di Palestina sesuai fatwa ICJ. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.